Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blasem Official 19, semoga Sobat sukses selalu Cerita berawal flashback lagi ya, pada saat adanya pertemuan Raja terdahulu Memberikan wasiat atau penyerahan tata kepada Raja barunya yang terpilih Dikarenakan Raja terdahulu tutup usia karena usianya sudah lanjut Disana telah berkumpul kelima pangeran dan ratu yang masih menjadi tuan putri Dan ini adalah Raja terdahulu ayah dari kelima pangeran bernama Gobek Go Dan nama-nama pangeran lainnya mulai dari pangeran kelima Gogezu Pangeran keempat Goyonu, ketiga Gobalki, dan kedua Gonamu Dan ini adalah putra makota penyerahan pertama bernama Gopei Raja mengumumkan kalau dia hidupnya tidak akan bertahan lama lagi Sudah tua dan akan menunjuk Raja baru sebagai gantinya Dengan sambil memberikan sebuah cincin sebagai simbol Pada saat ayahnya berbicara putra makota maju Dia selalu percaya diri akan terpilih oleh ayahnya Namun guys ayahnya ternyata tidak memilihnya Justru memilih Gonamu sebagai Raja baru Karena menurutnya Gonamu yang paling pantas dan otomatis semuanya terkejut Alasannya ayahnya memilih berkata karena dia memiliki tekad dan keinginan yang kuat Untuk berjuang untuk mengambil wilayah-wilayah yang telah direbut oleh dinastihan Sedangkan putra makota menurut ayahnya dia kurang ada perjuangannya Dan yang memilih sebagai putra makota adalah ketua klan Myongrim Yang waktu itu dia menjabat sebagai perdana menteri Dia mengambil keputusan itu bukan untuk kerajaan Goguryo Tetapi untuk kepentingan keluarga atau klan sendiri itu guys Setelah Gonamu maju untuk mendapatkan titah Pangeran makota keluar ruangan Yang dimana adik-adiknya bingung semua dan saling bertatapan Pasan ayahnya kalian harus berusaha dan berjuang jika menginginkan sesuatu Dan akhirnya ayahnya tutup usia guys Beberapa waktu telah berlalu Tibalah pengangkatan pangeran dan tuan putri sebagai raja dan ratu Goguryo Yang dimana semuanya memberikan hormat Kelima klan hadir begitu pun dengan para pangeran Pada saat di depan penobatan Kakaknya ratu merasa iri dan menyesal tentunya Dulu karena tidak mau menikah dengan pangeran Gonamu Sepertinya tidak bisa karena anda masih memiliki istri Klan lain pasti akan mempermasalahkannya Dan memperebutkannya Wakil langsung berfikir harus memilih dan kesal sama semuanya Dan ini adalah putra mahkota Pei Klan yang sedang duduk di dalam kegelapan Klan Myung Rim salah satu anggotanya Berkata adikku bagaimana kalau baki benar-benar memilih ratu Bagaimana nasibnya Klan Myung Rim menjawab Aku pastikan ratu tidak akan pernah kembali lagi ke istana Klan Wu dan ratu tidak akan pernah menjadi ratu lagi Sambil tersenyum Alpansu mengirim pesan melalui elangnya Dan Yunbi otoritas Jolbon mendapatkan pesan Yunbi justru tertawa berkata raja lenyap karena racun Padahal dia kuat akan panah dan pedang Semua anggotanya terkejut mendengar hal itu Siapkan baju jirahku Yunbi memberi perintah kepada pengawalnya Di perjalanan ratu berunding dengan Mugol Dan yang lain untuk rute yang akan diambil Namun Mochi berkata sebenarnya perjanjian kita hanya kepangkeran Balki Sekarang kita mau kemana lagi Mochi menolak dan berkata aku tidak mau meneruskan perjalanannya Mugol melihat temannya berkata bantulah kami Dan berkata kita membutuhkanmu Mochi Ratu mendengar hal itu langsung Dan memberikan perhiasan rambutnya yang dari emas kepada Mochi Setelah menerimanya Mochi menjawab baiklah kalau begitu kita lanjutkan lagi Pangeran Balki memasuki kamar istrinya Yaitu Putri Zua Balki meminta maaf kepada istrinya atas pelenyapan keluarganya Yang dulu telah mendapatkan tuduhan sebagai pemberontak Balki memeluk istrinya Dan melenyapkannya guys Karena menurutnya ini adalah kesempatan naik tatai Dan tidak mau melewatkannya Pengawal Alpanzo sedang menggeledah setiap kamar dan ruangan Untuk mencari barang bukti Namun pelayan peramal Sabi menghampirinya dan mencari cara Supaya pengawal mau berkata apa yang terjadi Namun pengawal tidak bodoh dan tidak mau terpancing olehnya Kemudian melepaskan tangan si pelayan peramal Pelayan peramal Sabi melapor bahwa ratu tidak ada di istana Dan para pelayan ditangkap dan dikurung Peramal Sabi kebingungan Kakak ratu di perjalanan berkata dalam hatinya Pesan yang dia kirim ke Heidebu belum juga ada kabarnya Sebenarnya apa yang terjadi Lalu kakak ratu berkata Ratu ingat pesan ayah Kalau anda mencari pangeran lain lagi Nanti akan terjadi peperangan Terlebih pangeran Balki Ratu menjawab dengan tegasnya Aku yang akan melawannya sendiri jika dia memang mau berperang denganku Kepala Noem, Rombongani dan putranya Galro berburu ratu Mereka mengecek jejaknya Menurut bawahannya ratu tidak menuju istana Dia menuju sungai Namnok Dan terlebih lagi ada yang memburu ratu juga Karena bukan hanya jejak ratu saja Noem berkata kita harus segera menangkap ratu sebelum mereka Peramal sabi memasuki kamarnya kakak ratu Dan melihat ikan-ikan yang sudah tidak bergerak Dia terkejut dan mengingat perkataan Alpanzo Soal ramuan khusus yang bisa menyiapkan orang lain Milwo melaporkan mengatakan apakah kakak ratu terlibat dalam masalah ini Karena aku bertemu dengan peramal sabi Pada saat menuju kesini Tapi dia sepertinya habis dari kamar kakaknya ratu Alpanzo menjawab selidiki saja terus peramal sabi Dan tetap perhasiakan masalah racun ini dari ratu Peramal sabi kebingungan ekspresinya Yang akhirnya dia melakukan ritual untuk melihat takdir raja dan ratu Pada saat ritual peramal sabi terkoneksi dengan kakaknya ratu terus Kakaknya ratu tersenyum terus Mochi melihat dia berkata aneh ada apa dengannya dia selalu berbicara sendiri Peramal sabi berkata jika keluarga Heidebu menerimamu Kamu akan menjadi ratu Pangeran Belaki memerintahkan sekretarisnya akan pergi ke utara Aku akan menguasai pasukan berkuda untuk mencari dan menambah kekuatannya Supaya bisa menekan kelima suku Prajurit berkuda utara bernama Desa Asebol Kepala prajurit dan pasukannya mereka baru kembali dari peperangan Dan disamut dengan baik oleh penduduk Desa dan ketua Desa Dan disinilah pangeran kelima tinggal yaitu Go Geisu Sekretarisnya berkata lebih baik anda beristirahat pangeran Anda pasti lelah Lalu pangeran bercerita kakak keduaku adalah pria terbaik yang kukenal di Go Guryo Aku bersumpah akan mengikutinya sampai akhir hayat Dia memilihku dan mempercayakanku tempat ini Agar aku bisa melihat kemungkinannya ada pemberontak Kita diperintahkan tetap harus berjaga selama ada mereka Sampai lampu-lampu itu padam aku akan tetap menjaganya Sekretarisnya berkata lagi kamu sangat menyukaikah kamu ya Ya guys sepertinya pangeran yang benar hanya ini ya Go Geisu di antara yang lain Di sisi lain ketua Myung Rim masih saja membahas tentang ratu dengan ketua klan lainnya Mereka hanya tersenyum-senyum terus Kemudian mereka mendengar dari luar ada pemberontak datang dan melumpuhkan semua prajurit mereka Ketua Myung Rim marah dan terkejut ternyata yang datang adalah General Yun Bi Dia adalah keturunan raja jadi dia meminta semuanya berlutut kecuali ketua Myung Rim Yang mulia Yun Bi berkata apakah kamu yang menyuruh tentara untuk memburu ratu Aku minta cepat suruh mereka untuk kembali Ketua Myung Rim marah dan berkata Kita sudah lama tidak saling mengganggu dan kami bukan rakyat Jolbon lagi Kami adalah orang utara sekarang jadi jangan pernah ikut campuri masalah kami Yun Bi seketika marah guys dan langsung melenyapkan ketua klan Myung Rim Dimana semua terkejut dan berteriak Yun Bi meminta cepat suruh mereka kembali Anggota klan menjawab sudah tidak mungkin yang mulia mungkin saat ini ratu sudah tidak selamat Kembali ke El Panso El Panso berkata sekarang kamu harus bertahan sendiri ratu Jadi bertahan dan hiduplah aku sudah melakukan apa yang ku bisa Di dalam perjalanan Mochi berkata yang mulia harus berpegangan Karena kemungkinan akan terjadi sesuatu Situasi sangat hening ini artinya sedang ada yang mengawasi kita Dan benar guys mereka dikejar-kejar oleh rombongan Rombongan dari klan Myung Rim gabungan dengan klan lainnya Dan juga pemburu harimau putih Noem Rombongan ratu diserbu oleh banyaknya panah Dan pengawal ratu pun membalasnya dengan panah Ada beberapa yang tumbang dari kedua belah pihak ya guys Kejar-kejaran ini sebenarnya berlangsung lama Mereka datang dari dua arah Rombongan ratu berusaha bertahan namun sayangnya mereka semakin dekat Ratu berpikir sejenak dan akhirnya guys Ratu keluar dari keretanya Mochi kaget Ratu berdiri di atas kuda menghadap ke arah ketua harimau putih Ratu berdiri tegap dan tak gentar tanpa memegang senjata apapun Dan menatap ke ketua harimau putih dengan tatapan tajam Mengisyaratkan bahwa ratu bukan seorang pengecut Padahal harimau putih sudah siap melepaskan panahnya tepat ke ratu guys Ketua harimau putih yang melihat ratu bingung sendiri Dan merasa ratu adalah seorang wanita pemberani tak gentar menghadapi kita semua Dan akhirnya Noem berpikir dan memperlambat kudanya Berhenti dan berkata kepada rombongannya Kita hanya memburu binatang saja sekarang Kita tidak ada urusannya dengan ini Hentikan semuanya Yang berarti kepala harimau putih melepaskan ratu Dan kita harus mengurus yang menghalangi kita dulu Yaitu rombongannya klan Myongrim guys Rombongan ratu merasa bersyukur karena telah lepas dari mereka semuanya Mochi marah-marah dan bingung berkata sebenarnya apa yang terjadi sih Kok aku gak dikasih tahu Buat apa harimau putih mengejar-ngejar kita Tapi ratu dan mugol justru hanya membahas jalan yang akan diambil Untuk menemui pangeran kelima guys Dan menghiraukannya General Yunbi berkata siapa mata-mata yang kalian simpan di istana Sambil membaca pesan yang mengatakan raja sudah tidak ada Anggota klannya berkata itu orang dari Myongrim yang mulia Anggota klan membawa pesan bahwa kita telah gagal memburu ratu Dan ratu Yunbi tertawa berkata ternyata ratu berumur panjang Yunbi meminta semua klan disini untuk mengabdi kepadanya dan mereka menurut guys Lalu memerintahkan memberikan kabar ke Alpanzo Alpanzo sendiri meminta bantuan kepada Yunbi Tetapi masih belum tahu ya Yunbi apakah akan berpihak kepadanya terus Atau justru nanti akan mengkhianatinya Alpanzo membaca pesan dari Yunbi lalu membakarnya Milwo masuk dan mengatakan pakaian berkabung sudah ada silahkan tuan Setelah keluar Milwo melihat pesan yang terbakar dan sederhana mematikan apinya Karena ingin membacanya Dan ini raja Gonamu yang tampak seperti sidang tertidur pulas ya Tetapi aura rajanya masih terpancar Peramal Sabi panik karena melihat bintang raja benar-benar menghilang Dan kerasukan Peramal Sabi mendapatkan penglihatan Dia sedang bersama kakak ratu dan dia berkata Kalau nanti rakyat akan berlutut kepadamu Semuanya Kakak ratu tersenyum bahagia Peramal Sabi sambil menangis berkata Semua yang aku lihat apa selama ini salah semuanya Dan dia juga melihat ratu yang sedang berada di pemakaman yang terbuat dari emas Sedang memegang pedang Ratu hanya menatap tajam Ya guys sekian episode 4 Ditunggu kelanjutan episode berikutnya di tanggal 14 September ya Bantu like, sub, dan komen Terima kasih